Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya di pusat tutorial design gratis asasstudio.org oke, kita sekarang menginjak ke materi 8 pada flash tutorial paket dasar, dan kita disini mau membuat animasi oke, kita buat proyek baru dan disini saya memakai flash file access script 2, dan saya tekan oke lalu langsung disini saya mau mengimport file karena beberapa hari yang lalu saya sudah membuat bahannya dari photoshop, dan pada kasus ini saya mau membuat banner jika kita lihat, banner adalah sesuatu yang interaktif yang animatif, yang berada di web, dan dia selalu menarik untuk kita kunjungi oke, disini saya sudah mempunyai 4 gambar, yang semuanya adalah png, lalu saya open, dan jika kita buka di daerah library, disini ada png yang berupa bg1 persis seperti itu, dan langsung diciptakan 4 simbol juga disini kita bisa memakai simbol yang ini atau langsung gambar yang ini oke, saya mau masukkan simbol 2 saya masuk ke light window, light dan disini saya mau mengaktifkan di pojok kiri lalu di atas saya tutup dan disini saya mau masuk ke properties, window properties, dan disini ada lagi saya mau melihat 400 kali 100 dan saya mau membuat project saya menjadi 400 kali 100 juga saya klik di luar project lalu saya kembali ke window properties dan disini ada 550 400 dan saya masuk ke edit saya ganti dengan 400 kali 100 lalu di frame saya masukkan 25 saya tekan oke saya tutup properties saya sudah mempunyai semacam ini sekarang dan disini saya mau mengaktifkan convert to symbol saya klik pada bagian sini supaya aktif dan saya masuk ke modifi convert to symbol dan disini saya mau menjadikan button oke asa button saya tekan oke setelah itu saya klik 2 kali untuk mengeluarkan asa button dan disini ada beberapa frame dan di over saya klik kanan insert keyframe dan disini saya hilangkan saya delete pada keyboard dan saya masukkan symbol 3 lalu saya masuk ke light dan disini saya aktifkan kiri atas saya tutup lagi jika saya test movie saya mempunyai button semacam itu lalu disini saya tambah layer baru saya beri nama yang bawah adalah bg background lalu yang atas tag 1 dan disini di over disini saya mau menghilangkan saya remove dan saya masukkan disini adalah simbol 1 asa studio ini saya masuk di daerah window lagi light dan saya pastikan di kiri dan di atas oke disini saya mau membuat movie clip saya kunci dulu bg dan saya aktifkan gambar disini di frame 1 pada tag dan saya masuk ke mode dv convert to symbol dan disini saya mau membuat movie clip asmc saya tekan ok dan disini saya mau mengklik 2 kali maka akan muncul asmc di dalam asa button dan disini saya mau memberikan animasi saya memberikan di frame 10 saya mau insert timeline keyframe lalu di frame 1 saya insert disini saya memakai classic twin dan disini saya memberikan nilai saya masukkan window di properties lalu saya kembali ke 1 dan disini saya mengaktifkan ini saya memberikan alpha dan saya memberikan 0 otomatis saat saya tes movie oke lalu saya aktif di frame 40 lalu saya insert timeline keyframe dan saya memberikan di 50 insert timeline keyframe lagi tapi di 50 saya masuk ke 1 dulu saya klik kanan copy frame dan saya pergi ke 50 pasti frame dan di tengah antara 40 dan 50 saya masuk dan saya insert classic twin saya tes movie sekarang saya sudah mempunyai animasi semacam ini jika saya berada di atas maka buton akan berubah dan tulisan akan menghilang selanjutnya saya kembali ke asa button saya aktifkan asa button saya masuk ke over dan disini saya mau insert timeline keyframe setelah kita masukkan keyframe disini yang jelas disini masih ada asa studio tadi kalau kita lihat di control tes movie masih ada semacam ini tapi saat kita roll over tulisan itu masih ada saya hilangkan pada bagian sini tekan delete aktifkan keyframe di over delete otomatis saat kita tes movie sekarang di di over tidak ada tulisan sama sekali disini saya masukkan simbol 4 dan saya masuk ke window light untuk mengatur tepat di kiri dan di atas saya tutup lagi lalu disini saya memberikan modifi convert to symbol dan saya memberikan ptdg mc animasi saya tekan ok dan disini saya masukkan lagi convert to symbol jadi saya convert to symbol menjadi movie clip dua kali dan disini saya tuliskan tutorial sign saya tekan ok lalu disini saya klik dua kali maka akan muncul seperti ini dan disini saya mau memberikan keyframe di 10 dan sebelumnya saya memberikan insert classic twin pada area sini dan saya masuk keyframe 10 insert timeline keyframe dan di keyframe 1 saya mau masuk di properties window properties dan disini saya aktifkan tulisan ini dan kita menuju ke bawah disitu ada beberapa efek ada beberapa efek dari flash kita bisa menambahkan di filter add filter dan disini saya mau mengaktifkan blur lalu di blur saya aktifkan disini kita pecah saja tidak kita aktifkan link kalau kita aktifkan link otomatis saat saya merubah disini semua berubah saya mau di x saja oke saya memberikan seperti itu 250 saya masuk ke medium dan disini juga di medium jika saya ctrl movie kita mempunyai animasi semacam itu dan saya kembali ke 10 lalu saya masuk ke mungkin 150 dan saya insert timeline deframe lalu di bagian sini saya masuk ke window light dan saya pastikan sekarang di kanan saya aktifkan lagi cursor color seperti itu lalu saya tutup light dan sekarang jika saya tes movie dan saya memberikan keyframe di 160 insert timeline keyframe lalu saya masuk ke frame 1 copy frame saya masuk ke 160 klik kanan paste frame dan disini saya memberikan posisinya saya kembalikan oke seperti itu dan sekarang saya control tes movie saya sudah mempunyai animasi semacam ini sekarang dan sekian tutorial tentang animasi pada flash tutorial bagai dasar dan kita akan bertemu di tutorial berikutnya salam selamat selamat pasi Terima kasih.